SMP Negeri 1 Makassar menjadi salah satu sekolah yang rame pendaftar di jalur prestasi dan afirmasi dan perpindahan orang tua sejak dibuka pihak sekolah sudah menerima puluhan pendaftar Meski pendaftaran secara online, masih terdapat orang tua calon siswa yang mendatangi sekolah dengan alasan kurang mengetahui cara pendaftaran online Untuk mengatasinya, pihak sekolah akhirnya membuka posko PPDB dengan menugaskan guru dan panitia untuk membantu orang tua calon siswa mendaftarkan anak mereka Tahun ini, SMP Negeri 1 Makassar hanya menyisahkan 100 kursi untuk jalur prestasi dan afirmasi Sementara 220 kursi sebelumnya telah terisi dari jalur sonasi Kami keseluruhan 320 orang siswa, 320 orang Untuk jalur sonasi itu 70 persen, berarti 222 orang Sisanya untuk diperlukan di jalur non sonasi sekitar 100 orang Ini untuk kota kami Itu sudah dibuka jalur non sonasi Di dalam jalur non sonasi itu ada jalur afirmasi, ada prestasi dan perpindahan orang tua Ini yang harus dijelaskan kepada orang tua Apa-apa yang dibutuhkan pada saat mendaftar afirmasi Pada saat prestasi dan jalur perpindahan orang tua Itu semua harus ditahu Nah, sebetulnya sudah ada di website, juknis Namun orang tua itu kadang tidak puas kalau bukan ke sekolah Nah, di sekolah ini kami siapkan umas BPDB Ini akan memberikan penjelasan apa-apa yang dibutuhkan di pendaftarannya Jalur prestasi dan afirmasi dibuka di seluruh sekolah Untuk menampung calon peserta didik yang tidak lolos pada jalur sonasi Pendaftaran berlangsung selama 5 hari Mulai Senin 3 Juli hingga Jumat 8 Juli 2022 Nila Rustam, Kompas TV